Kalian masih familiar nggak sih dengan brand Joby? Brand yang pernah menghadirkan gear yang ngetrend parah dengan nama GorillaPod yang banyak banget dipakai oleh para influencer. Dan ternyata mereka masih eksis dan menghadirkan banyak aksesoris menarik untuk para konten creator. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, gue pengen membahas beberapa aksesoris atau gear untuk para konten creator dari brand Joby. Dan kayak yang kalian lihat, sebenarnya ada banyak, mungkin di kamera utama nggak kelihatan ya, tapi di birro kita kasih lihat ada banyak yang mampir ke kita, gear-nya. Dan kita akan bahas satu per satu. Tapi fokus utama gue, gue pengen bahas dulu dari dua yang menurut gue sebenarnya menarik banget dari brand Joby. Karena ternyata mereka masuk ke pasar mikrofon juga. Gitu ya, ini ada dua mikrofon di sini. Karena mungkin pasar mikrofon juga lagi kuat banget. Tapi kita akan mulai dari mic yang wireless-nya dulu, yaitu adalah Joby Wavo Air. Mic ini sendiri dibanderol seharga Rp 2.790.000. Untuk versi yang udah langsung dapet dua transmitter kayak gini. Emang harga yang nggak terlalu murah untuk sebuah mic wireless, apalagi sekarang pilihannya juga banyak banget. Tapi Joby di sini menawarkan konsep yang cukup berbeda. Karena dari segi desain aja, kalian bisa lihat Joby banget gitu ya. Kalau kalian ngeliat ada orang pake mikrofon ini, pasti tampangnya cukup noticeable. Itu bukan mikrofon pada umumnya kayak yang lain, karena desainnya itu agak eye-catchy gitu ya. Agak beda sendiri. Dan ini Joby banget. Dan dia menawarkan sistem mounting yang agak modular. Jadi kayak yang kalian lihat, di sisi belakangnya sebenarnya dia kayak gini. Dan ini bisa kalian ganti-ganti dengan sistem mounting yang berbeda-beda. Bisa sistem jepit, atau kayak yang di sini kita udah pasangin, ini adalah modul buat dipasangin ke magnet. Jadi kalian dapet juga, kalau beli si Wavo Air 2 ini, kalian dapet modul kalung magnet kayak gini, di mana dia bisa ditempel aja gitu. Jadi kalian tinggal kalungin si magnetnya, dan dia bisa dijepit dimanapun. Walaupun kalian pake baju yang mungkin gak ada poin buat jepitnya gitu kan. Polosan, kalian bisa yaudah kalungin ini, kalian jepit pake magnet dari dalam. Jadi itu agak berbeda. Dan sebenarnya yang kalian dapet, itu aja sih modul untuk bagian jepit, buat masang receiver ke kamera, sama buat pake magnet. Tapi dia juga jual modul terpisah dengan nama mounting kit, yang itu nanti kalian dapet paket kayak gini. Dia ada tempatnya buat 4 mounting berbeda, 8, sorry, buat 8 mounting berbeda, yang kalian bisa pasangin di sini. Dan ya, ada berbagai pilihan jenis mounting yang berbeda-beda gitu. Jadi ya, ada opsi yang cukup limitless tentang bagaimana penggunaan si mikrofon ini buat dicantolin. Buat experience penggunaan sendiri, dia berfungsi dengan baik. Layaknya mic wireless pada umumnya, suara oke, bagus, jarak juga aman di penggunaan normal. Paling minusnya yang agak disayangkan, dia untuk harga tersebut, walaupun dia udah pake USB Type-C juga ya, udah modern, kalian bisa charge masing-masing, tapi dia tidak ada layar indikator, layar informasi di unit transmitter dan receiver-nya. Begitu juga yang lumayan disayangkan adalah bagian receiver-nya, yang dia tidak ada audio output jack gitu ya. Jadi kalian nggak bisa monitoring, kalian berpaku pada monitoring di kamera kalian. Jadi kalau kamera kalian belum ada audio monitoring juga, ya kalian tidak ada cara untuk memonitoring audio yang ditangkap dari si mikrofonnya gitu. Jadi itu yang agak disayangkan. Tapi balik lagi, dari segi penggunaan, udah oke dan mungkin karena ini brand Joby juga, masih memiliki reputasi sebagai brand yang memang cukup mewah untuk para kreator. Oke, disini gue pengen ngetes kualitas mic dari Joby Wevo Air gitu ya. Ya, disini kalau kalian lihat mic-nya nempel di gue ya, karena gue pakai kalungnya disini, jadi dia magnet, kuat juga, jadi kalau gue gini-gini dia aman gitu ya, dan disini langsung aja gue pengen ngetes, gue bawa jalan, berapa jaraknya, gue lupa dia diklaim berapa, cuman mari kita tes gitu ya. Normalnya kalau mic yang udah-udah gitu, 100 meter, 80 meter gitu-gitu ya, cuman kita nggak tahu, kita coba begini dulu, karena biar nggak ada interferensi gitu ya, biar fear gitu kan, ya kan, kita tes jaraknya bagaimana, sejauh apa gitu kan, karena nggak masuk akal, kalau kalian mandat ke sana ngomong gitu ya, nggak baik, ngebelakangin orang ngomong gitu kan. Coba gue balik arah ya, apakah ada interferensi? Ada interferensi? Ada, betul kan, kalau udah jarak segitu, interferensi ada, wajar, cuman kalau gue coba mundur lagi, puset, puset. Oke, disini gue pengen ngetes Joby Airwaf lagi, tapi menggunakan handphone Samsung A52s gitu ya, pake Android, disini untuk kualitas suaranya bagaimana, ya kan, apakah ada issue atau nggak, kalian nilai sendiri, bagus nggaknya gitu kan. Cuman ini gue suka banget sih Joby ini, karena dia pake kalung, gue dijelasin juga di awal, wuh, nice. Bagaimana ada interferensi? Nggak tahu sih ya, kan nggak ada monitoringnya juga, cuman untuk jarak kayaknya harusnya aman gitu. Selanjutnya yang menarik, Joby juga menghadirkan opsi mikrofon kondenser. Untuk para konten keratar, atau kalian yang pengen bikin talking head gitu kan, yang pengen bikin konten ala-ala podcast. Dan yang menarik, perbedaan dari mikrofon yang sebelumnya, mikrofon wirelessnya mungkin harganya cukup tinggi gitu kan, dibandingkan persaingan yang ada. Yang ini harganya malah cukup murah untuk sebuah brand Joby. Dia dijual dengan harga Rp 1.350.000 aja, dan itu harga yang sangat reasonable, apalagi untuk brand Joby gitu ya. Dan dia juga udah langsung dapet pop filter kayak gini, dan pop filternya juga dia lumayan ini loh, sistemnya tuh kayak peredam gitu, jadi dia nempel dengan miknya, tapi dia agak lentur-lentur gitu. Jadi yang apa ya, mungkin ekstra value aja yang membuatnya terlihat lebih menarik. Dan kalian bisa lihat pattern desainnya tuh, merah hitam yang kelihatan profesional banget. Nggak kelihatan kayak merah murah juga gitu kan, merahnya kelihatan mewah, dan gue suka banget, apalagi ini membawa tagline, bukan tagline sih, membawa nama brand Joby. Nah, dari segi desain udah cakep banget, dia juga standnya lumayan berat, dan di bawahnya ada karet rubber, jadi dia nggak gampang geser di surface datar. Sama yang gue suka, desainnya, dia di samping-sampingnya ini ada quarter mount, di kedua sisinya, bagian kiri dan kanan, yang itu berfungsi banget, buat kita pasangin aksesoris lain. Kalian mungkin pengen pake magic arm, atau pengen pake extender apapun, yang paling pas sih ya sebenernya, karena Joby juga punya aksesoris sendiri. Ini namanya Joby Arm Kit, ya extension arm kit, atau semacamnya gitu, pokoknya dikasih info, ada text-nya. Dan ya, kalian bisa tinggal pasang di sini, dan kalian bisa mounting aksesoris lain, yang bentuknya pun bisa kalian atur-atur, karena mereka adalah brand GorillaPod juga, gitu kan. Jadi, ini kepake banget, dan gue suka banget, buat berbagai bentuk setup. Yang menarik, dia juga bisa kalian pake, ini kan microphone USB ya, microphone condenser USB, kalian bisa pake, pake laptop, ataupun langsung ke handphone, itu juga bisa, tetep bisa mengambil daya dari handphone, jadi kalian bisa, tadi pake extender, pake phone holder, dia juga ada, dari Joby, lalu, kita bisa konekin langsung ke hape, live stream, mikrofonnya pake ini, jadi keliatan setupnya profesional banget, cuman memang ada sedikit perbedaan, dari segi suaranya, antara pake hape, dan pake laptop, yang kita notisi, kalo pake laptop tuh, suaranya agak lebih bagus, dibandingkan ketika pake handphone, ya mungkin itu faktor dari, power USB nya, yang berbeda, begitu juga mungkin, dari software, atau sistem, si alat record nya ini, yang mungkin berbeda, dan mungkin bisa berpengaruh juga, tapi ya kalian mau pake laptop, ataupun hape, bisa dikonekin kesini, nah untuk suara sendiri, juga sebenernya ada note, tersendiri, suaranya oke, bagus buat kalian bikin konten, cuman untuk sebuah, mikrofon kondenser, gue sih merasa, suaranya itu, pick up nya, kayak masih agak luas, gitu, kalian masih mendapatkan, banyak suara-suara environment, yang di satu sisi, dia, suaranya jadi terdengar alami, gitu, gak terlalu mendem, kayak mikrofon kondenser, yang kalian kalau ngomong, harus deket banget, gitu kan, gak begitu mendem, suaranya natural, bagus, tapi di satu sisi, ya kalian harus berhati-hati, pada environment, karena mungkin kalau ada suara kipas, di dalam ruangan kalian, itu bisa jadi ke pick up, atau kalian berada di tempat, yang cukup rame, dia gak bisa membantu banyak, gitu ya, kecuali ya kalian, dari jarak yang cukup deket juga, jadi itu, beberapa note, yang menurut gue, perlu dikonsider juga, tapi ya, kualitas suaranya cukup oke, dan kalian silahkan cek sendiri, oke, disini gue pengen ngetes kualitas, dari, mik, joby wave of port, gitu ya, gimana untuk filter suaranya, disini gue di mode omnidirectional, dia nge-pick up suara sekitar gue, dan disini gue ngerekamnya, pakai, laptop ROG, dan disini pakai Razer, Kyo, gitu ya, webcamnya, kalau kalian mau tau, gitu ya, dia punya dua mode, ada mode cardioid, gitu ya, sama omnidirectional, dan juga ada mode mute, kalau misalkan gue, ini gue nyalain lagi, dari mode mute nya, gitu kan ya, dan tadi, ada mode cardioid, biar bisa lebih kedap, mungkin kalau kalian sambil, sembari main, pakai laptop kalian, atau pakai keyboard mechanical kalian, bisa terbantu, lebih kedap suara yang terfokus ke kalian, ini gue coba rubah dulu, nah disini, di mode cardioid, gimana tuh kualitas suaranya, apakah ada perbedaan, gue juga belum tau, gimana tuh kualitas suaranya, gitu ya, dan disini gue bakal coba, ngetik-ngetik, misalkan kalian lagi, hektik main gitu ya, oke, selain itu, kita juga pastinya, karena ini dari brand Joby, kita dikirimin juga, buat nyobain, Joby Gorillapot, dengan nama Gorillapot, 3K Pro Kit, dan, ya, ini, apa ya, sistem yang bisa expected banget, dari Joby Gorillapot, rasanya rigid banget, mewah, tapi somehow, dia cukup enteng, gitu, gue gak ngerti, mungkin karena dia, bahannya aluminium, mungkin ya, buat di bawah-bawah, dia cukup enteng, tapi dia, mungkin keliatan dari gambar ya, kakinya tuh rigid banget, buat kalian, bentuk-bentuk pun, ya, agak butuh effort, gitu kan, tapi ya di satu sisi, buat kalian pasangin, mounting-in ke tempat-tempat tertentu, itu jadinya, dia cukup secure gitu, dengan kamera berat sekalipun, dan dia atasnya juga profesional, disini kita dapet mounting, sebenernya mountingnya bentuknya aneh, kayak gini, kayak agak kupu-kupu gitu ya, tapi, kalau kalian pakai arca plate, itu disupport disini, jadi kalian kalau punya arca plate, di kamera kalian, karena biasanya kan arca enak ya, bisa lepas-pasang ke berbagai tripod-tripod universal juga, ini ke support juga disini, karena dia di atasnya support untuk mounting arca, bisa kalian jepit disitu, gitu, dan penggunaannya sendiri, otomatis pastinya fleksibel banget, karena ini adalah GorillaPod, gitu ya, yang oke, cukup menarik, dan dijual dengan harga, Rp 1.390.000.000, lalu kalau kalian pengen yang agak lebih murah, karena ini ya harganya cukup pricey, di harga 1 jutaan, ini ada juga yang versi lebih murahnya, dengan nama, Podzilla Medium Kit, yang dijual seharga Rp 499.000, Rp 1.000 aja, dengan fungsi yang kurang lebih mirip, tapi pastinya ada perbedaan dari segi kualitas gitu ya, mungkin dari gambar juga harusnya udah kelihatan, tapi kalau kalian pengen mounting-mounting, lilit-lilit, dia juga bisa gitu, armnya juga lumayan megang, kalau kalian pengen dia agak ngelilit gitu, dan bahkan bisa untuk yang lumayan berat juga, kameranya gitu ya, mungkin nggak seberat Joby GorillaPod yang pro ini, tapi ya cukup lah, untuk kayak X-S10 atau X-T4, X-T3, gue rasa ini harusnya udah cukup banget gitu, dengan ball head, yang dia juga buat gerakinnya agak cepat, pake sistem pencet kayak gitu, cuman ya, untuk beban yang bisa ditanggung, pastinya ada perbedaan yang cukup signifikan, antara kedua GorillaPod ini, sama untuk yang medium ini, dengan harga yang lebih affordable tadi, dia juga langsung dapet phone holder ini, di sisi atasnya, jadi buat kalian yang ala-ala pengen vlogging, bisa juga gitu kan, pengen ala-ala mobile vlog, atau live streaming, bisa pake ini, sama kita dikirimin juga, buat dipasangin di aksesoris tadi ya, extended arm dan sebagainya, ini ada tight grip, sorry, namanya adalah grip tight, Joby Grip Tight Smart, jadi dia kayak phone holder aja sebenernya, tapi dia punya beberapa mounting point, kayak di sisi bawahnya, kalau kalian pengen pasangin ke tripod, itu bisa, ada quarter 20 mount, lalu di samping juga ada quarter 20 mount, yang berarti kalian bisa, pasangin extended arm lagi, atau kalian mau pake aksesoris lain juga boleh, sama di sisi atasnya, dia ada cold shoe mount, jadi komplit banget, dan sistem kuncinya juga menarik ya, kita buka disitu, setempel kayak gitu, dan kalau mau ini juga kalian tinggal buka, dia langsung pegas gitu sih sebenernya dia, dan buat kuncinya, kita pencet gitu, kalau mau buka, kita buka lagi disininya, konsep yang menarik, dan ya mungkin bisa berguna juga, buat temen-temen yang memang lagi nyari, phone holder yang banyak fungsinya gitu, yang bisa pasangin aksesoris lain lagi, ada cold shoe mount, ada quarter 20, buat kalian pasangin extended arm, atau semacamnya, oke, jadi itu dia, banyak banget, gear dari Joby, yang dikasih kesempatan ke kita, untuk mencicipi, so far ya semuanya cukup menarik, tapi ya balik lagi, silahkan kalian yang menilai, cocok atau enggak, dengan workflow kalian, karena, gue sih cukup, cukup kaget ya, karena Joby sekarang, masuk ke ranah mikrofon juga gitu kan, yang memberi gue gambaran, kalau pasar mikrofon, emang lagi rame banget, dan ternyata brand Joby, masih eksis juga, karena tadinya gue kira, ya masa-masa jaya Gorillapot, udah lewat gitu, tapi sekarang ternyata mereka masih ada, dan masih menghadirkan, beberapa inovasi terbaru, kayak di mikrofonnya, dia ngide-ngide dengan sistem modulnya, menurut gue cukup menarik juga, buat kalian lirik, tapi ya, paling itu aja sih, buat video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi, buat teman-teman semua, kalau ada koreksi saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya, di kolom komentar, dan ya, itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa, berkar ya, selamat menikmati